Halo guys, welcome back again to my channel Bersama saya Hanson disini Dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency Boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin Dan akhirnya kita melihat Bitcoin kembali mampu break di atas 21.000 guys Sudah berapa lama kita tidak melihat Bitcoin satunya 21.000 Sudah cukup lama ya Dan juga kita melihat market secara keseluruhan hari ini Terlihat sangat positif gitu ya, rata-rata naik lumayan tebal Dan kira-kira apa penyebabnya guys Kemudian apa yang saya expect terjadi dalam berapa waktu mendatang Itu akan kita bahas semuanya di video hari ini Namun sebelum itu kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar Atau naik sekitar 5,66% Nah Bitcoin sendiri di angka 21.300an Ethereum 1.653 BNB 354 XRP 0,5 Dogecoin 0,12 Cardano 0,42 Dan Solana berada di utuhan ke-10 dengan harga 34,81 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo Kenaikannya ranging antara 4,7% hingga kurang lebih belasan persen Dan top performernya adalah Solana guys Dengan kenaikan 11,48% ke 34,81 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah, salah satu penyebab kenapa kita melihat market kembali nge-pump Khususnya di crypto Karena kalau di stock kita memang ada kembali kenaikan Tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan guys Yaitu adalah karena data unemployment rate di sini Atau simpelnya merupakan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat Ya, saya mau saya sorry dulu Semalam saya tidak sempat untuk live streaming Karena ada urusan mendadak gitu ya Saya harus keluar dengan keluarga Otomatis saya tidak bisa live streaming guys Jadi, untuk teman-teman yang menunggu Ya, mohon maaf saya kemarin tidak sempat untuk melakukan live streaming Cuman, at least di siang harinya kemarin saya sudah sampaikan opini saya gitu ya Kalau memang ternyata kita melihat unemployment rate itu meningkat ke 3,6 atau 3,7 Which is itu yang saya expect gitu ya Sudah saya sampaikan juga di video kemarin bahwa Kita melihat beberapa minggu belakangan itu Sudah mulai start banyak perusahaan-perusahaan besar Yang mulai lay off karyawannya Alias memecat karyawannya Seperti salah satunya Twitter Itu pecatnya 50-an persen gitu guys Dari total karyawan mereka Kemudian juga sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang nyetop Tidak lagi hiring karyawan baru Itu tentunya akan menyebabkan Unemployment rate itu meningkat Dan kita sudah melihat start terjadi hal tersebut Dimana terjadi 0,2 persen Dari yang awalnya 3,5 ekspektasinya sebenarnya cuma sampai 3,6 Tapi justru actualnya adalah 3,7 persen Nah kenapa ini bisa membuat market berreaksi positif gitu ya Karena kalau misalnya kita melihat Tingkat pengangguran di Amerika Serikat Semakin tinggi Semakin banyak yang nganggur gitu di Amerika Tentunya The Fed bakalan pusing lagi gitu Karena kan ini juga salah satu Akibat dari kenaikan suku bunga yang mereka terus lakukan Jadi mereka punya dua opsi Dan dua-duanya itu biasanya bullish untuk market Pertama mereka harus pivot gitu ya Alias tidak lagi menaikkan suku bunga gitu ya Atau yang kedua Mereka bisa melakukan QE lagi Atau quantitative easing Atau nge-print money Untuk kasih lagi stimulus ke orang-orang Nah keduanya itu bullish untuk market Tapi keduanya juga datang dengan resiko Jadi sekarang sebenarnya The Fed dalam posisi yang sangat ruwet gitu guys Cuman ini adalah penyebabnya Kenapa ketika unemployment rate itu melemah Itu justru market bereaksi secara positif Karena tentunya akan ada asumsi lagi gitu ya Atau orang-orang menginterpretasikan ini bahwa Oke Kalau misalnya ini terus naik Atau tingkat pengangguran semakin parah di Amerika Harusnya dua pilihan saja Mereka harus pivot Pivot gitu ya Atau mereka harus QE lagi Which is dua-duanya adalah bullish untuk market Gitu ya Tapi tentunya Sekarang itu baru sekedar asumsi Belum benar-benar terjadi Tapi ingat guys Market itu bergerak atas ekspektasi mereka di masa depan Oke Kalau misalnya mereka ekspekt 5-6 bulan lagi kita akan pivot Atau 5-6 bulan lagi akan ada QE Bullishnya itu udah mulai dari sekarang gitu Gak ketika nanti sudah benar-benar terjadi Kalau misalnya sudah benar-benar terjadi QE Atau misalnya pivot Pada saat itu mungkin kita udah naik Dan udah di pertengahan jalan Jadi kalau misalnya kalian menunggu sampai benar-benar persis gitu ya Buktinya sudah ada kok Bahwa The Fed bakalan lakukan QE The Fed bakalan pivot dan seterusnya Biasanya sih Biasanya sudah agak telat gitu Karena market bergerak atas dasar ekspektasi di masa depan Mungkin berapa bulan ke depan Baik di stock market maupun crypto gitu Jadi itu yang perlu kalian keep in mind Nah kemudian Karena kita melihat market bergerak cukup volatil Dalam 24 jam terakhir gitu ya Terlebih lagi saya udah pesen Kalau misalnya ada NFP Biasanya pergerakannya bakalan zigzag gitu di awal guys Oke zigzag di awal untuk apa? Untuk nge-squeeze dulu Atau membersihkan dulu orang-orang yang long Dengan short dengan leverage yang luar biasa tinggi Itu tujuan utamanya Dibersihkan dulu Baru pada akhirnya Kita melihat ada kenaikan yang lebih sustain Oke Dan dengan ada pergerakan yang zigzag semalam Sebelum kita pada akhirnya naik dan nembus di atas 21 ribu Kita itu melihat ada sekitar 91.128 traders ke liquid Dengan total value 268 juta dolar Dan tidak mengherankan Dominannya adalah orang-orang yang short Sekitaran 77,92% Dan Sekali lagi guys Kalau kalian-kalian senang untuk nge-trade gitu ya Event-event ekonomi besar seperti itu Pastikan kalian tidak memakai leverage terlalu tinggi Oke Karena pergerakannya kemungkinan besar bakalan zigzag Karena kalau kalian trade NFP gitu ya Itu biasanya sedikit ke arah gambling gitu Apalagi kalau misalnya kalian pakai leverage besar Kemudian kalian scalper gitu ya Itu biasanya agak sulit Kecuali kalau misalnya kalian swing trade Itu mungkin lebih aman lah gitu Oke Jadi kalaupun kalian memang nekat mau trade Ketika ada NFP, ada FOMC Ya pastikan kalian sudah siap dengan resikonya gitu Dan kalian juga harus siap dengan Yang namanya loss Jadi Kalau bisa ya leverage yang terlalu tinggi Sehingga kalaupun loss Ya lossnya tidak seberapa gitu Tapi kalau joinnya mungkin joinnya bisa lebih banyak Intinya risk and rewardnya harus oke lah gitu Oke Jadi ini adalah yang berikutnya Nah yang berikutnya ini berita dari Bitcoin Magazine Disampaikan disini El Salvador Presiden Jadi ini statement dari Naib Bukeli Presidennya El Salvador Since adopting Bitcoin as legal tender Our tourism has increased 95% Jadi ini kembali menguatkan statement saya Di video berupa hari yang lalu ketika kita membahas Ada salah satu kota di Swiss bernama Lugano Yang menerima Bitcoin dan juga crypto Sebagai alat pembayaran di sana Banyak sekali retail yang sudah menerima crypto payment di kota Lugano Yang awalnya kota Lugano itu sepi gitu ya Jarang ada pengunjung, turis juga jarang Menjadi ramai Hanya karena para Bitcoin maximalist Atau crypto enthusiast Itu pengen mencoba gitu Untuk bertransaksi menggunakan crypto Sehingga mereka ramai-ramai datang ke Lugano Kota tersebut Untuk mencoba bertransaksi Jadi Ini sebenarnya ketika ada adopsi-adopsi yang terjadi seperti ini Saya sudah sampaikan Itu tidak hanya pure karena mereka pro soal Bitcoin Tapi memang ada unsur marketingnya gitu guys Ada unsur marketingnya Ini pintar juga gitu kan Sama seperti yang terjadi di El Salvador Ya kita juga nggak tahu Apakah memang si Presiden Naib Bukeli ini Cuma benar-benar pro akan Bitcoin Atau memang dia pengen menciptakan Suasana seperti ini Dimana turismnya naik 95% Karena orang-orang kan penasaran gitu Gimana sih rasanya gitu ya Saya transaksi menggunakan crypto Jadi mereka coba ke sana Jadi ini yang juga saya sampaikan guys Kalau misalnya kita terus melihat Data-data seperti ini muncul Banyak sekali kenaikan gitu ya Dari turism dan lain sebagainya Atau misalnya kita lihat seperti Lugano kemarin Ramai sekali orang-orang membeli di toko-toko di sana Ya daerah-daerah lain ketika melihat hal tersebut Mungkin juga akan start untuk Oke saya coba aja Saya mau coba juga gitu Coba lihat di kota yang sebelah itu Ramai loh Cuma karena mereka bisa terima crypto Ya saya pengen juga gitu Siapa yang nggak pengen con gitu kan Jadi itu yang saya sampaikan Sedikit-sedikit guys Tapi lama-lama jadi bukit Ketika memang berjalan dengan baik Yang lain dengan otomatis juga akan melirik Dan kemungkinan bakalan mencontoh juga Dan ketika hal tersebut terjadi Semakin lama semakin banyak Dan kita masuk ke fase Adopsi masal Dan kalian Harus Bersyukur karena kalian sudah Berinvestasi Ketika kita masih berada di fase Adopsi awal Dan mudah-mudahan Kalian masih mampu Bertahan secara mental Dan hold hingga Satu atau dua dekade ke depan Gitu ya Dan ada statement yang cukup menarik Dari Naik Bukeli Dia mengatakan Jadi pada intinya dia Sampaikan adalah orang-orang yang dari kemarin Kontra dengan keputusan dia untuk Melegalkan Bitcoin sebagai legal tender Di negara mereka Adalah para elit dunia guys Yang tentunya mempunyai agenda mereka sendiri Dan gak pengen Bitcoin untuk bisa dijadikan legal tender Sehingga dihajar dari kanan-kiri Dari media massa dan seterusnya Dari IMF Dan seterusnya Itu beranggapan bahwa Itu adalah keputusan yang salah Tapi so far secara data Kita melihat ada Efeknya Dampak positifnya Kalau dimana turisme mereka Naik sampai 95% Ini data Gak bisa dibohongin Gitu ya Jadi Ini adalah yang Berikutnya Menurut saya juga adalah Berita yang sangat positif Kemudian ini juga adalah Kenapa kita melihat Bitcoin Bisa menjadi alat transaksi Yang cukup Baik guys Kenapa Terutama untuk orang-orang Yang punya duit luar biasa banyak Karena ada satu orang nih Yang ngetes guys Kalau misalnya kita mau Transfer Ini memakai Online banking Gitu ya Seperti kalau kita Di sini mungkin Klik BCA Dan seterusnya Kalau dia mau Mengirim 10 juta dolar Gitu ya Dan nanti di Convert ke euro Artinya dia Transfer antar negara Kalian tahu Berapa fee-nya Untuk transfer 10 juta dolar Perlu 30 ribu USD Atau kurang lebih 500an juta rupiah Guys Hanya untuk Transfer 10 juta dolar Yang merupakan Uang dia sendiri Di transfer Fee-nya 500 juta Kalian bisa bayangkan Oke Sedangkan kalau misalnya Kalian pakai Bitcoin Kalau misalnya pakai Bitcoin Di sini Ada seseorang yang Men-transfer 1 billion dollar Guys 1 billion dollar Itu Dia cuma perlu Bayar 2.513 satoshi Oke The unknown wallet Address Paid a tiny fraction Less than 0.0001% Of the total value Transacted Put simply The user paid 50 cents To move Double the GDP Of Bitcoin Friendly Island Of Tonga Jadi Dia cuma bayar Fee-nya 50 cent Gak sampai 1 dolar Untuk Ngirim 1 billion dollar Oke Inilah salah satu Alasan kenapa Bitcoin bisa menjadi Salah satu Aset kelas Yang dipegang oleh Para-para Orang-orang kaya Karena kalau mereka Mau melakukan sesuatu Mau bertransaksi Itu gak perlu ribet Harus berurusan Dengan bank Harus tanda tangan Ini dan itu Ditanya Kenapa mau transfer Sebanyak ini Kenapa Kesini Apa tujuannya Uang-uang Dia sendiri Gak gitu kan Dengan Bitcoin Dia bisa langsung aja Transfer 1 billion dollar Fee-nya Cuman Ya anggap Gak usah tau Muluk-muluk deh 10 dollar deh Itu udah luar biasa Murah Kalau dibandingkan Dengan Kita transfer Melalui bank Tidak hanya Soal fee-nya Tapi reward-nya Juga Sama Banyak sekali Yang harus dilakukan Sebelum uangnya Pada akhirnya Bisa nyampe ke Orang yang Dia mau Gitu ya Jadi itu adalah Beberapa Berita hari ini Kemudian ada Dari segi data On-chain Dari Will Clemente Juga disampaikan Ini adalah Cost Basis Analysis Just gonna Leave this Here Jadi pada Intinya Setiap kali Kita melihat Ada Indikasi Yang berwarna Hijau disini Oke Alias Bitcoin bergerak Di bawah Harga Cost Basisnya Oke Di bawah Satu Biasanya Itu Itu adalah Saat-saat Yang sangat Baik Untuk Melakukan Akumulasi Berapa kali terakhir Kalau kita perhatikan Di 2012 Kita berada di bawah area ini Itu adalah Area Bottom Bear Market Disini juga sama Disini juga sama Dan kali ini Kita juga melihat Hal yang serupa terjadi Jadi untuk Indikator ini Juga menunjukkan Bahwa Kemungkinan Kita sudah berada Di area Area Bottom Bear Market Bukan proses Tapi ini Menunjukkan Areanya Sekali lagi Kalau misalnya Nanti di cycle berikutnya Bitcoin sudah berada Di 6 digit Apakah kalian akan Perduli guys Kalau kalian beli Di 18 ribu 17 ribu 16 ribu Bedanya bakalan Tipis banget Yang bakalan Lebih nyesek Itu adalah Kalau Kalian menunggu Misalnya 10 ribu 8 ribu Tapi gak nyampe Lalu kita justru Membentuk Bull market baru Dan nyampe ke 6 digit Kalian cuma bisa Gigit jari Jadi jangan sampai Hal tersebut terjadi Ke kalian Sekali lagi Saya cuma pengen Pesan Jangan sampai Kalian fanatik Ke salah satu Senario Sebelum kita Masuk ke chart Untuk kalian yang Belum punya Account Mitrade Saya sampaikan lagi Disini kalian bisa Trading di semua Asset kelas Yang dimana Semua asset kelas Sekarang lagi Volatile banget Forex Komoditas Saham Dan seterusnya Itu lagi Volatile Jadi kalian bisa Manfaatkan Kesempatan di Asset kelas tersebut Di account Mitrade Oke Dan lagi-lagi Saya sampaikan Kesempatan kalian Untuk mengikuti Event atau Kediasama saya Dengan Mitrade Itu masih ada Dimana Kalau kalian Daftar Di link Di description box Di bawah Kemudian deposit Minimal 50 dolar Dan aktif trading Ketika digunakan Valid Kalian berkesempatan Menangkan reward 200 ribu rupiah Cash saya kirimkan Langsung ke rekening kalian Plus Ada belasan e-book Yang juga akan Saya kirimkan E-booknya berisi Investasi Trading Dan sebagainya Nah Jadi itu adalah Beberapa data Dan berita hari ini Yang ingin saya sampaikan Untuk kalian Sekarang kita langsung Masuk aja Ke chartnya Bitcoin Jadi untuk Sementara Sesuai dengan Yang kita sudah bahas Di video kemarin Saya sampaikan Guys Ketika saya melihat Price action Dari pergerakan Di sini Itu cenderung Sangat korektif Yang membuat Saya merasa Ini sepertinya adalah Bullish consolidation Sebelum Sebelum pada akhirnya Kita akan melihat Impulsive move Berikutnya Ke atas Dan Sementara Sepertinya kita Sudah melihat Hal tersebut Persis terjadi Ketika kita Break out Dari trendline Di sini Kita sempat Di retest lagi Ini adalah Akibat NFP Kemarin Oke Pergerakannya Zigzag Yang pertama Dia mencuci dulu Orang-orang yang Long Oke Dan ini Kita kemudian Di pump Ke atas Ketika banyak Yang long Dia juga Cuci dulu Belum pada akhirnya Kita kembali Naik ke atas Dan sekarang Berada di sekitar R21.300an Untuk sementara Tentunya Ada beberapa hal Yang perlu kalian Keep in mind Kalau misalnya Kalian sudah Sempat masuk Di sini Misalnya Mungkin sudah saat ini Untuk minimal Kalian menggeser Stop loss Kalian ke arah entry Atau mungkin Kalian merasa Sudah cuannya cukup Kalian mungkin bisa Take profit Sebagian Kenapa? Karena Pertama Kita sudah kembali Mendekati area Major resistance Di sekitar R21.700an Sampai R21.800an Which is Menurut saya Ini kemungkinan besar Bakalan kita hit Gitu ya Di sekitar R21.700an Sampai R800an Dan dari sana Kita akan lihat lagi Apakah Bitcoin Mampu break Dari area tersebut Karena kalau mampu Saya rasa Kita akan melihat Pergerakan yang lebih Masif ke atas Gitu ya Jadi untuk sementara Gitu ya Saya rasa Kalian perlu Was-was Kalau misalnya Belum sempat masuk Ya jangan dulu Masuk guys sekarang Kenapa? Karena kita sudah Mendapatkan Pump yang lumayan Kalau kita ukur Dari low terakhir Di sini Itu udah sekitaran 7% Dalam kurun waktu Ya 1-2 hari terakhir Dan Di one hour chart Juga tentunya Atau di 50 minute chart Kita juga melihat Ada Indikasi Triple bearish divergence Di sini Oke Di mana kita melihat Ada indikasi Ada Higher high Tercipta di sini Oke Tapi di indikatornya Kita terus membentuk Lower high Jadi ada Bearish divergence Tercipta Jadi ini yang membuat Saya sedikit Agak khawatir Gitu ya Bahwa kita kemungkinan Bisa kembali Mendapatkan semacam Koreksi Kemungkinan untuk Kembali Nge-retest lagi Kesekitaran Area 21 ribu Yang menurut saya Ini wajib Untuk kita pertahankan Gitu guys ya 21 ribu Dan juga area 20 ribu 800 Ini yang saya Bahas juga Di video TikTok saya semalam Kalau misalnya Kalian belum sempat follow Mungkin bisa Follow dulu Saya sampaikan Saya pengen Melihat bitcoin Untuk mampu Stay di atas 20 ribu 800 Dan saya Bisa melihat Dia akan melanjutkan Kenaikannya Dan kita persis Bertahan di sekitaran Area tersebut Sebelum pada akhirnya Kita bounce Dan kembali naik Di sekitaran 1 ribu Lagi guys Dan sekarang Tentunya Kita Atau saya pribadi Mungkin bisa expect Bahwa bitcoin Akan mendapatkan Semacam Pelemahan momentum Bullish Gitu ya Tapi bukan berarti Kita akan langsung Drop Seperti ini guys Kita bisa jadi Pelan-pelan Dropnya Tapi dropnya Juga belum tentu Kita akan reversal Tapi bisa jadi Cuman adalah Konsolidasi Oke Kalau misalnya Ini yang terjadi Konsolidasi lagi Dan kita mungkin Menyentuh keberapa Area disini 21 ribu Atau sekitaran 20 ribu 800 Sebagai area Major supportnya Maka dari sana Kita kemungkinan Bisa lagi mencari Setup untuk long Gitu ya Jadi yang pada intinya Pengen saya sampaikan Untuk kalian yang belum Sempat masuk Jangan sampai masuk disini Gitu ya Karena kalian bisa jadi Belinya dipucuk Tapi kalau kalian sudah masuk At least kalian sudah Geser stop lossnya ke entry Atau kalian sudah Mendapatkan Take profit sebagian Jadi untuk beberapa Waktu mendatang Saya bisa expect bitcoin Untuk sedikit terkoreksi Tapi mungkin tidak langsung Seperti ini ya guys Mungkin kita bisa sedikit Merangkat dulu Naik ke atas Mungkin ke sekitaran 21.600an Lalu dari sini Kita akan start Untuk mendapatkan Koreksi dalam tersebut Nah dari koreksi ini Ini yang akan Kita lihat guys Secara price actionnya Seperti apa Apakah sell offnya Terjadi dengan momentum Yang sangat deras Gitu ya Alias sangat impulsif Ke bawah Kalau ini Berarti kita bisa jadi Sudah menyelesaikan Relief rally nya Karena ingat Ini bisa jadi Hanya semuanya Relief rally Sebelum pada akhir Kita membentuk Lower low baru Tapi kalau kita melihat Di time frame yang besar Mungkin di sekitar 4 hour chart Kita dapat Melihat ada Bullish consolidation Ini adalah senario Paling idealnya guys Karena kalau ini yang terjadi Maka kemungkinan besar Kita akan bisa melihat Bitcoin untuk meneruskan Kenaikannya Yang paling ideal itu Modulnya seperti ini guys Kalau ini kan versi bearish nya Kita membuat ada Semacam bearish flag Sebelum pada akhirnya Kita drop Nah kita pengen Lihat yang versi bull nya Ada semacam Konsolidasi Sebelum pada akhirnya Kita akan melanjutkan Impulsive move lagi ke atas Mungkin bisa menargetkan Kesekitaran area 22.500an Sesimpel itu guys Jadi untuk short term Saya mungkin melihat Bitcoin akan Merangka sedikit ke atas lagi Oke Menuju ke 21.600an Sebelum pada akhirnya Kita akan mendapatkan Semacam koreksi yang dalam Oke Nyampe nya kemana Bisa ke beberapa tempat 21.000 atau 20.800 Ini bisa menjadi area nya Kalau kita bantu Dengan vibranasi Retracement Maka kita juga akan Temu Ini adalah sebagai Area 0.5 nya Ini adalah sebagai area 0.382 nya Oke Jadi itu aja Saya perlu Saya sampaikan Untuk video hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Kita bakalan ketemu lagi Di video yang berikutnya Bye bye Selamat menikmati